selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan di ujung laras itu pastinya sudah dilengkapi dengan penutup laras ya di ujung laras itu pasti ada penutup laras dan penutup laras ini sebagai variasi bisa juga kalian itu ganti menggunakan peredam ya intinya kalau kalian suka senyap-senyap itu kalian bisa banget ganti menggunakan peredam dan di setiap pembeliannya di galeri senapan angin itu akan kasih kalian bonus peredam yang super senyap OD38 intinya peredamnya besar banget dan pastinya ODnya sudah OD38 dan untuk tabungnya ini tabungnya ini menggunakan tabung V6 500 cc yang pastinya itu bukan tabung GSM tapi menggunakan tabung V6 dan di antara laras dengan tabung pastinya sudah dilengkapi dengan cincin laras disini itu sudah dilengkapi dengan satu cincin laras yang fungsinya itu sebagai memperikat antara laras dengan tabung yang pastinya laras dengan tabungnya itu tidak akan goyang ya dan kalian kalau gunakan untuk berburu itu akan tepat sasaran semisal disini itu tidak ada cincin laras itu laras dan tabungnya akan goyang-goyang dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu tidak akan tepat sasaran makanya disini itu dilengkapi dengan cincin laras agar aman ya dan tidak akan goyang-goyang selanjutnya kita ke pengisian angin ya untuk pengisian anginnya itu ada di sebelah sini dan untuk pengisian angin ini menggunakan mini kuper ya dan untuk pompanya sudah menggunakan pompa PCP intinya mudah banget karena sudah menggunakan mini kuper dan untuk pompanya sudah menggunakan pompa PCP dan disini itu sudah dilengkapi dengan bonus-bonusnya ya oke untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas anginnya itu pastinya ada di manometer untuk manometernya ada di sebelah sini ya ada di kebalikan dari pengisian angin dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700-2800 PSI intinya semisal semisal anginnya itu sudah mencapai 1000 itu buruan kalian isi ya jangan sampai di nolkan biar senapan angin kalian itu tetap dan pastinya tabungnya tidak mudah bocor intinya jangan di nolkan dan juga jangan dilebihkan ya intinya itu jangan dilebihkan dan juga jangan di nolkan agar senapan kalian itu pastinya tetap awet dan tabungnya itu tidak akan bocor oke selanjutnya itu saya akan membahas ke bagian sini ya kita ke bagian chamber dan untuk chambernya ini chambernya ini menggunakan chamber dual seri 6 cm CNC ya dan untuk pengisian purunya untuk pengisiannya itu pastinya ada di tengah-tengah chamber ya jadi tengah-tengah chamber di sini ya dan untuk pengisiannya itu kalian bisa isi dengan magajin juga bisa kalian isi dengan single shoot ya ini ada dua pengisian kalau kalian suka single shoot bisa diisi dengan single shoot kalau tidak kalian bisa isi dengan magajin intinya gampang banget dan untuk tarikannya untuk tarikannya itu ada di sini ya dan untuk tarikannya ini sudah menggunakan tarikan sheet lever bukan lagi menggunakan tarikan grendel karena sudah menggunakan tarikan sheet lever sehingga itu lebih mudah banget saat kalian gunakan untuk berburi ya dan pastinya itu ringan banget karena tarikannya ini sudah menggunakan tarikan sheet lever ya ya dan untuk di atas cabernya ini sudah dilengkapi dengan lay mounting atau penaruh teleskop ya intinya tuh lengkap banget dan untuk bagian trigger untuk triggernya ini menggunakan trigger max triggernya ada di bawah sini ya dan untuk triggernya ini sudah divariasi seperti ini intinya bagus banget bukan lagi menggunakan trigger klasik tapi menggunakan trigger max dan untuk pengisian eh gak pengisian untuk setelan powernya nah untuk setelan powernya itu ada di sini ya setelan powernya ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan untuk big game yang big game itu yang untuk buruan besar kalau yang small game itu untuk yang buruan kecil ya semisal buruan kecil itu kayak burung tupai intinya buruan-buruan kecil kalau yang big game itu untuk buruan besar semisal buruan besar itu kayak pedi dia wah intinya buruan-buruan besar yang berkaki empat ya intinya jangan sampai kebalik kalau menggunakan setelan power ya big game yang besar yang small game yang kecil oke kita langsung saja lanjut ke bagian trigger ya untuk triggernya ini tidak menggunakan trigger klasik tapi ini menggunakan trigger maju mundur triggernya enggak trigger maksudnya popor ya salah popor maksudnya popornya ini tidak menggunakan popor klasik tapi menggunakan popor maju mundur popornya itu bisa dimunturkan seperti ini dan juga kalian itu bisa majukan seperti ini intinya itu sesuai selera kalian ya intinya mudah banget dan untuk di belakang popor ini pastinya sudah dilengkapi dengan senderan bahu ya ini senderan bahu ini akan nyaman banget saat kalian gunakan untuk bersender karena pembuatannya ini dari karet mentah sehingga itu lebih nyaman banget dan pastinya empuk banget saat kalian gunakan untuk bersender oke dan selanjutnya saya itu akan membahas tentang harga senapan angin ini ya ya selanjutnya saya akan membahas tentang harga senapan angin ini ya untuk harga senapan angin ini itu hanya 3.700.000 saja intinya harganya murah banget dan kalian sudah mendapatkan bonus-bonusnya ya dan di antara bonusnya itu ada 7 bonus dan ada tas, ada tali sandang, gantungan puru, peluru tas, magazin, peredam dan juga STKS intinya bonusnya ada 7 bonus ya intinya harganya yang murah banget kalian sudah mendapatkan senapan angin yang super bagus ini dan kalian itu pastinya sudah dilengkapi dengan bonus-bonusnya yang bonusnya itu ada banyak banget ya dan untuk kalian kalau ingin membeli senapan angin ini itu pastinya kalian bisa beli nomor yang ada di bawah ini dan untuk cara pembayarannya ada 2 cara ya kalian bisa bayar COD dan juga transfer atau bayar di tempat dan untuk saatnya oke itu pastinya gampang banget ya kalian bisa kirim foto KTP sesuai alamat anda jika kalian tidak mengirim foto KTP kalian bisa dikenakan DP sebesar 100.000 saja untuk tanda jadi keseriusan anda dan untuk cara transfer kalian bisa membunuh nomor yang ada di link deskripsi oke itulah sedikit review dari saya jika kalian suka dengan videonya jangan lupa di like untuk kritik dan saran tulis di kolom komentar saya dia pamit untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati